Pagi teman-teman, ini kita akan memperkenalkan teknologi baru, pembuatan pot, kita namain, ini pot kekinian, kita namain pot malas. Karena apa? Ini benar-benar buat orang-orang yang sangat sibuk, malas mau menyiram. Karena dengan teknologi ini, kita sudah menghemat waktu penyiraman cuma seminggu sekali, minimal. Itu bisa lebih, apalagi kalau pasang di hujan, tidak perlu menyiram lagi. Lalu kelebihannya lagi, nanti pemupukan pun akan lebih efisien. Nah, nanti kita jelaskan ya, kenapa bisa seperti itu. Nah, ini bahan-bahannya, ini hampir bekas kue atau cat. Terus ini ada paralon, 3 in. Kalau ini dari tutupnya, tutupnya ini, kita pakai ini untuk tutupnya sebagai pengganjal. Lalu ini ada jaring ikan, streaming. Seperti itu. Nah, cara pembuatannya, pot kita lubangin dulu. Kita lubangin, disini juga kita beri lubang, masukkan pipa. Ini pipa tujuannya nanti untuk memberi nutrisi ataupun air. Atas tutupnya, kita potong. Ini ketinggian kita cuma 15 cm. Pipa ini 15 cm. Lalu kita tempelkan pakai lem atau apapun. Pakai lem, seperti ini. Kita masukkan. Kita dari atas, coba dilihatkan. Nah, ini kita tutup seperti ini. Nah, otomatis nanti air akan ada di bawah sini. Ini kita beri lubang untuk akar masuk. Nantinya akar bisa masuk melalui samping-samping dan dari sebelah sini, karena masih ada rongga, masih bisa masuk. Jadi, tadi itu kelebihannya bahwa nanti air akan ada di sini, berarti air akan tahan lama. Seminggu tahan, nutrisi bisa kita masukkan dari samping. Nah, ini kita lihat contoh yang sudah jadi. Ini streaming. Ini streaming-nya. Terus kita kasih media, ini tanamannya. Nanti air kita masukkan di sini bersama nutrisi. Jadi, nutrisinya bisa lebih efisien, kebutuhan tanaman. Ini tinggal kita masukkan saja streaming-nya. Nah, seperti itu. Masukkan. Kita kasih media dan tanamannya. Nah, jadi simple sebenarnya, tapi fungsinya amat-sangat bermanfaat buat kita. Apalagi yang sedang berpergian, juga tidak pun sebenarnya patut kita buat karena terutama untuk penghematan nutrisi tanaman. Silahkan mencoba ya, teman-teman. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih.